selamat datang lagi teman-teman kali ini tutorialnya adalah beberapa kunci-kunci di microsoft excel yang bisa membantu pekerjaan kita yang pertama adalah ctrl plus f9 berguna untuk meminimalkan jendela dan ctrl f10 untuk memaksimalkan untuk mengembalikan jendela kembali kita coba ctrl f9 seperti ini jendelanya hilang kemudian kita ctrl f10 maka jendelanya kembali naik dan normal lagi yang kedua adalah out sama dengan berguna untuk menjumlahkan kita akan coba out sama dengan disini disini ada angka disini saya mau pakai out sama dengan kita klik aja bawahnya langsung tombol tombol at tambah sama dengan nah disini adalah sum dari b2 sampai b23 jadi disini dari jumlah atas sampai bawah seperti ini kita klik enter maka jumlah yang sudah ada disini disini juga bisa alt sama dengan alt sama dengan enter seperti itu jadi sangat mudah untuk menambahkan sekarang misalnya ini misalnya saya hapus kemudian ini disini saya gunakan alt sum jumlahnya sekian kemudian misalnya misalnya kita hapus beberapa beberapa kontennya disini nah konten yang di bawahnya ini sel yang di bawahnya ini pun bisa kita format sama dengan atasnya caranya biasa kita masukkan ini kita hover mouse kita ke titik paling kanan bawah kemudian kita klik dengan tanda tambah ini kita tarik ke bawah maka secara otomatis cell cell ini juga akan terformat dengan penjumlahan dari cell cell di sebelah kirinya selanjutnya adalah kontrol dan tanda minus sekaligus kontrol tanda minus ini untuk membuka pilihan menghilangkan kolom jadi kita coba misalnya disini klik di nomor 12 ini kemudian kita klik ini tadi kontrol dan tanda minus nah disini ada keluar pilihan untuk delete apakah shift cell ke kiri jadi ini nanti akan bergeser ke kiri 313 nya kemari ya seperti ini kita balikin lagi kemudian shift cell ke atas ini akan terhapus dan yang ini akan naik ke atas seperti ini kemudian ini kemudian ini entire row artinya nanti yang akan kena dari Jim Radford sampai 899 sampai regular R ini akan hilang digantikan dengan nomor 13 express R Carlos Solero ini ya seperti ini ini naik semuanya kemudian satu lagi tadi masih belum kita coba ctrl minus lagi entire column ini apa di kolom pengiriman ini akan hilang semua cuma tinggal angka nah seperti itu oke kita back kembali lagi kemudian yang selanjutnya adalah ctrl dan angka nol ctrl dan angka nol untuk menyembunyikan kolom jadi kalau disini kolomnya di sebelah kiri nah ini ctrl nol jadi kolomnya tersembunyi disini kita bisa apa blok semuanya kemudian kita klik unhide disini untuk mengembalikan sebenarnya bisa juga kita klik di bagian atas ini disini hide kalau ingin mengembalikan lagi kita klik semuanya klik unhide nanti akan akan keluar lagi yang selanjutnya adalah ctrl dan 9 disini digunakan untuk menyembunyikan baris atau row misalnya kita coba disini nomor 9 kita klik di bagian paling kirinya kemudian kita klik lagi ctrl dan angka 9 maka dia akan tersembunyi seperti itu kalau kita ingin mengeluarkannya lagi maka dari 8 10 ini kita klik kemudian kita select kemudian yang nomor 8 ini kita klik kanan angka 8 unhide maka yang 9 akan keluar kalau misalnya yang 8 9 10 ini kita select kemudian ctrl 9 akan tersembunyi juga dari nomor 8 sampai 10 kalau ingin mengeluarkannya lagi yang baris 7 dan baris 11 kita select yang nomor 7 kita klik kanan unhide maka barisnya akan keluar semua selanjutnya adalah ctrl 5 ctrl 5 ini adalah untuk memberikan tanda coretan di tulisan jadi seperti ini delivery truck baris terakhir kita kasih ctrl dan angka 5 sekaligus kita tekan maka dia akan tercoret seperti itu strike truth istilahnya kalau di macrosoft word ctrl 5 yang namanya ctrl 5 coret ini bisa untuk satu baris begini atau sekaligus beberapa baris misalnya dari nomor 13 kita klik ctrl 5 oh iya kalau ctrl 5 lagi yang pertama itu hilang ctrl 5 lagi semuanya akan kena ctrl 5 lagi semuanya akan hilang seperti itu kunci selanjutnya adalah untuk menghilangkan menu disini kalau anda sudah hafal anda bisa menghilangkan menu yang ada di atas ini jadi layarnya bisa penuh yaitu caranya dengan ctrl f 1 ya tadi belum saya klik disini jadi masih belum kelihatan nah sekarang ini bisa kita kalau kita buka gini bisa kelihatan tapi kalau kita klik disini lagi maka akan kelihatan penuh anda ini menunya adalah pop up tidak apa tidak kelihatan terus menerus begitu anda balikin lagi kesini dia naik lagi ini turun lagi anda balik kesini naik lagi kalau ingin membalikan sama ctrl f 1 juga jadi ctrl f 1 disini untuk membuat tampilan fullscreen dan juga mengembalikan supaya tampilannya kembali normal kembali selanjutnya adalah untuk ctrl f 4 ctrl f 4 ini untuk menutup workbook artinya apa yang kita kerjakan disini kalau kemudian alt f 4 ada untuk menutup program menutup program excel nya sendiri misalnya kita ctrl f 4 ada tawaran apakah akan di save ya kita save aja tapi excel nya masih terbuka kalau kemudian ctrl alt f 4 maka excel nya akan tertutup seperti itu jadi microsoft excel nya langsung tertutup kunci tombol shortcut selanjutnya adalah shift tambah spasi shift tambah spasi ini untuk menandai baris kalau untuk ctrl dan spasi adalah untuk menandai kolom mari kita coba ini kita bikin satu baris tadi disini adalah shift spasi tombol shift tombol spasi jadi kita bisa melacak data yang ada satu baris kalau data anda panjang sampai ke ujung ujung maka anda bisa melacak sampai ke ujung sebaliknya kalau untuk ini ctrl spasi kita akan mendapatkan satu kolom kemudian yang selanjutnya adalah ctrl shift dan spacebar atau spasi maka kita bisa menandai semua cell ini yang sedang kita kerjakan kita bisa klik dimana aja ctrl shift spasi seperti ini jadi yang aktif disini cell yang ada datanya semuanya terseleksi oke yang selanjutnya adalah alt dan enter gunanya adalah untuk menambah membuat dua tulisan membuat tulisan dua baris atau lebih dalam satu cell biasanya kalau kita menulis seperti ini panjang panjang seperti itu maka dia akan tertutup kalau disini yang sebelahnya kita ada tulisan lagi maka hilanglah tulisan disini tidak kebaca karena itu kalau ingin menjadi dua baris seperti yang di atas ini harus menggunakan disini tadi adalah up dan enter jadi kita tidak bisa dengan enter terus tulisannya turun nah seperti itu alt dan enter kemudian disini juga bisa turunkan lagi alt enter jadi hasil akhirnya hasil akhirnya adalah seperti ini ini tulisan bisa kita kasih ini tengah oke nah seperti ini bisa kita beri seperti ini kemudian adalah menggunakan f12 f12 ini untuk menyimpan file yang sama sekali baru jika belum pernah disimpan sama sekali jadi sama kalau kita menggunakan save as di file kita save as jadi kita ini namanya apa disini seperti itu kita bisa menggunakan langsung tombol adalah tombolnya adalah f12 letaknya adalah di tempat seperti ini nah begitu ini kita tekan f12 jadi seperti begini kalau untuk menyimpan biasa sudah kita beri nama misalnya seperti ini latihan excel kemudian kita simpan perubahan ini kita bikin perubahan begini kita simpan seperti di microsoft word dan microsoft office lainnya kita hanya perlu menggunakan ctrl dan s jadi menggunakan ctrl s itu save ini ctrl ditambah s ditekan bareng bareng kemudian adalah kemudian ada shortcut lagi yaitu f11 gunanya adalah untuk membuat grafik kita tidak perlu membuat grafik dengan sulit misalnya misalnya kita dengan membuat grafik ini misalnya kita bisa block kemudian tekan f11 otomatis disini grafiknya langsung keluar tanpa kita repot repot seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah shift tambah f11 ini gunanya adalah untuk menambah sheet dengan cepat jadi kalau misalnya kita punya sheet ini 1 2 sheet 3 sheet 4 sheet 5 dan ini masih kosong kita bisa menambah lewat bawah tapi bisa juga dengan menggunakan shift f11 kita sudah mendapatkan shift baru shift f11 itu letaknya ada di ini shift shift itu ini yang ada tombol atas ini shift tambah f 11 ini 2 ini ini sama ini kita tekan bareng bareng kemudian yang selanjutnya adalah ini ctrl page down untuk pindah dari sheet 1 ke sheet lainnya misalnya dari sini kita pindah ke sheet lainnya ctrl page down ctrl page down itu letaknya ada di kalau yang biasa itu ini ctrl ini ctrl ini ada page down ini page up ini page down yang kanan ini page down ini page up kontrolnya ada disini sama sini oke kita coba dari sheet baru ini kita control page down masuk sheet 5 control page down lagi karena ini sheet nya ada paling kanan ya berhenti dia kalau sudah begitu kita harus menggunakan yang satunya lagi ctrl page up jadi ctrl page up dan ctrl page down ini bisa kita gunakan bareng bergantian tergantung anda sudah mencapai ujung atau belum ujung sheet nya atau belum ctrl page up ini dapat yang sheet kosong tadi sheet 4 sheet 3 2 1 grafik habis terus ganti lagi ctrl page down kalau mau naik ke sana nah seperti ini habis habis balik lagi page up seperti itu ctrl page up dan ctrl page down kita gunakan gonta ganti seperti itu untuk pindah sheet dengan cepat jadi begitulah teman-teman tutorial kita untuk hari ini mengenai Microsoft Excel tutorial mengenai beberapa shortcut di Microsoft Excel yang bisa mempercepat pekerjaan administrasi kita untuk resume kita mulai dari yang pertama adalah ctrl F9 untuk meminimalkan atau minimasi jendela ctrl F10 untuk memaksimalkan jendela atau membukanya kembali kemudian alt sama dengan untuk menjumlahkan ctrl dan tanda minus adalah untuk membuka pilihan untuk menghilangkan kolom ctrl dan 0 untuk menyembunyikan kolom ctrl dan angka 9 adalah untuk menyembunyikan baris atau row ctrl dan angka 5 untuk memberikan tanda coret di tulisan strike through ctrl dan f1 untuk membuat tampilan fullscreen ctrl f4 untuk menutup workbook alt dan f4 untuk menutup program excel nya sendiri kemudian shift dan spasi yaitu untuk menandai baris ctrl dan spasi untuk menandai kolom ctrl shift spacebar atau spasi untuk menandai cell yang kita kerjakan kemudian alt dan enter untuk membuat tulisan jadi dua baris atau lebih f12 yaitu untuk menyimpan jika sama sekali kita belum pernah menyimpan dan belum memberi nama file kita untuk disimpan kemudian ctrl s itu untuk save atau simpan biasa atau setara dengan mengklik tombol ini ikon diskette yang ada di atas kemudian f11 itu untuk membuat grafik shift dan f11 untuk menambah sheet baru dengan cepat kemudian yang terakhir ctrl page down dan ctrl page up untuk berpindah dari satu sheet ke sheet yang lainnya dengan cepat demikian tutorial tips Microsoft Excel hari ini semoga bermanfaat terima kasih telah berkunjung salam sehat dan sukses luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh